Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lama saya tidak upload video ya Karena ada sesuatu hal ya Yang saya kerjakan Tapi mudah-mudahan Sebelum bulan depan Saya bisa upload lebih banyak video lagi ya Bukan karena tidak ada yang berbuah ya Ada saja sih Di make scrape yang berbuah Karena saya polanya Ada 1-2 dompol penghias rumah lah Supaya Kalau ada teman yang berkunjung Itu bisa melihat ada Beberapa buah dompol langgur ya Ini salah satunya Ini walaupun 1-2 dompol Lebih menghiasi rumah Oke kita tidak perlu Panjang lebar Kita langsung ke topik ya Jadi kenapa burik buah banyak Yang bertanya di channel saya Om kenapa ini punya saya burik Om kenapa ini kenapa itu Oh ini karena ini Saya kemarin sudah buat video sebelumnya itu Silahkan mungkin tidak banyak yang nonton juga ya Itu disitu saya sudah ketemu kenapa Untuk yang di tempat saya ya Tapi buah burik itu ada 3 sih menurut saya Itu sementara ini Itu ada pertama itu karena terkena jamur Kedua terkena trif Atau hama Ketiga Ketiga Overdosis GA3 Oke satu-satu Yang pertama Mungkin yang terkena jamur ya Di video sebelumnya itu saya sudah Ini ya Makanya saya lama nge-upload ini juga Saya sambil menunggu hasilnya ya Ini seperti ini contohnya kan Tamaki ini Sudah banyak saya buat video tentang tamaki ini Jadi rasanya manis Ada aromanya Mudah sekali berbuah Tidak kecewa lah pokoknya ya Bisa dilihat sini buahnya seperti ini ya Lulus Nah ini Terlihat mulus Ya ini batang Langsung ke tanah ya Tanamnya Groundingnya Batang freemairnya Sekunder Ini naik ke atas Ini dulunya bekas Sejenis lain ya Di atas saya topworking Di sini skionnya Atau bahasa keren itu skionnya Atau sambungannya Disambung Saya buat perjabangan Saya pangkas Nah Seperti ini hasilnya Pangkas sekali Langsung berbuah loh ya Yang keren ini tamaki Silahkan berburu Bagi yang belum punya Saya sarankan Sangat-sangat rekomen Oke lanjut ke ini Jadi Terlihat di sini Mulus ya Batangnya Ujungnya Itu Tanpa ada Luka Nah ini Contoh Pohon sehat ya Berimbas ke Buah nanti Ke bunga Calon bunga Kenapa ini sebelumnya Saya rajin Waktu saya pangkas itu Sudah mulai Saya semprot Pungisida ya Jadi sebelum dia Batnya pecah Pun sudah saya Aplikasikan Penggunaan Pungisida Setelah Pungisida Setelah Semprot Keluar bunga Sebelum jadi Beri Saya berani semprot Tapi dengan Dosis yang biasa Saya pakai Nah ini mungkin Bedanya dengan teman-teman Jangan Mencoba Atau jangan Langsung sikat Dengan Pungisida Mungkin tidak cocok ya Beda-beda Pastikan bahwa Dia pohon tidak apa-apa Dengan dosis yang Kita gunakan Atau menggunakan Petunjuk yang Dikemasan ya Jadi Mau Posisi berbunga Mau Tidak berbunga Dia tidak Pungisidanya Tidak mengakibatkan Pohon kita Sakit ya Atau Overdosis ya Setelah Bunga menjadi Beri Saya semprot lagi Mungkin Ber 3-4 hari ya Saya Semprot lagi Itu maksudnya Supaya Tidak terkait jamur Dan benar Seperti ini Hasilnya Pase seperti ini Kalau dia Mulus Sampai besar Pasti mulus Perhatikan saja Nanti Punya teman-teman Kalau dari kecil itu Sudah Ada setitik Luka Besok kalau sudah Berinya membesar Lukanya juga akan membesar Jadi itu yang mengibatkan Buah terlihat Buriknya Burik Tidak bagus ya Ya Jadi Silahkan tonton video sebelumnya Kalau mau Bagaimana Cata Cara saya Ini Tidak terlalu detail Cuma Intinya Disitu Saya menggunakan ini Karena terdeteksi Menyerang Batrang Biasanya Kalau jamur kan kita Memeriksa daun saja Yang paling mudah itu Yang kuning-kuning Di bawah daun itu Karat daun itu Sederhana itu Pakai Satu merek saja Sudah Bisa teratasi ya Nah ini Terkena di Batangnya dan Ujung-ujung Atau Pucuk mudanya Nah ini bahaya Kalau sudah kena Pucuk mudanya Nanti kalau Ada tumbuh Pucuk baru lagi Dia akan terserang lagi Jadi Disini Bukan perkara Jenis Atau merek Yang pengisida Yang digunakan Bukan mereknya ya Tapi kandungan Aktif Bahan aktif Yang ada di Pengisidanya Dulunya Saya hanya Menggunakan Satu bahan aktif Mungkin Resisten Ya Ininya Jamur ya Ada tumbuh Jamur baru lagi Yang kita tidak tahu Kalau sekalang hobi Kan kita tidak Terlalu detail Tahu Ini jenis Apa-apa Jamur Yang penting Bahan aktif Satu itu Tidak cukup Ternyata Kita dulu Amistartop Bahan aktifnya Ini Setelah itu Dengan mencoba Bahan aktif lain Saya merek Merek Apapun mereknya Yang saya coba ini Dengan bahan aktif Mangkosep Itu saya aplikasikan Untuk penjagaan Satu minggu sekali Tapi kalau ada pengobatan Seminggu dua kali Bisa Kalau saya Seminggu dua kali Kemarin Dan pas Bunga Saya semprot lagi Jadi Tonton video sebelumnya Kalau mau ini Itu saja Mungkin selang-seling Bisa Amistart Sama Rangkosep Kalau Menggunakan Bahan alami Saya Tidak sampai Situ ya Mungkin Karena Saya berdasarkan Pengalaman Saya Saja Yang Bisa diterapkan Atau bisa dicontoh Jadi kalau Nadi saya memberi Contoh Tapi saya tidak Menggunakan Bahan alami Tapi saya tidak ada Bukti Susah juga ya Mungkin Kalau dengan Bahan alami Lebih baik Bisa saja Digunakan Tidak masalah sih Yang penting hasilnya Dan yang ketiga Langsung Yang kedua Trip Kalau trip Saya sudah biasa Trip itu hama Kecil ya Tidak terdeteksi Dengan mata Itu memang Mengakibatkan Pucuk dan daun Jadi keriting Bisa buah juga Jadi burik Kalau yang itu Saya sudah sering Aplikasikan Penggunaan Insektisida Atau Salah satu Merknya itu Abacel Atau Bisa yang lain Matador mungkin Atau Apalah Yang penting Insektisida Yang terkena Trip itu Daunnya menjadi Kecil-kecil Dan keriting Beda dengan Yang ini Terlalu terkena Jamur Daunnya tetap Seperti biasa Tapi batang Yang agak-agak Keriting Kalau daunnya Keriting Tidak terlalu parah Oke Yang ketiga Itu Burik karena Overdosis GA3 Kalau itu Saya tidak berani Memberikan komentar Atau apa Karena Memang penggunaan GA3 ini Banyak sekali Yang harus diperhatikan Terutama dosis Cara pengaplikasian Waktu pengaplikasian Kalau itu Silahkan Dicoba sendiri Karena Belum tentu Dengan satu Apalagi beda-beda Varian anggur Tidak sama Dosisnya Yang pasti Dan tidak sama Jam pengaplikasian Sangat berisiko Memang Membuat buah Burik Berhati-hati Kalau menggunakan GA3 Saya rasa juga Tanpa GA3 Kalau pohon itu Sehat Buahnya Dan malanya Itu bisa bagus Tapi kalau memang Kita pengen Yang lebih Ini Kalau mau Dengan reksif Sendiri Tidak masalah Menggunakan GA3 Ini contoh Yang Terlambat Kemarin Aplikasinya Aplikasi Pungisidanya Ini Sansekarta Tapi Ini lagi Berbunga lagi Saya mau Mengaplikasikan Ini Penggunaan Pungisida Ini Bisa Dilihat disini Memang Ada yang Terkena Terlambat Seperti ini Contohnya Ini Burik Tapi bisa dibuang Jadi Kalau Ini Sebenarnya Kalau Dari awal Saya semprot Bisa bagus Ini Ini bisa kita Lihat Batang Ini bersih Tanpa jamur Pelas Terlambat Disemprot Begini Hasilnya Seperti ini Kalau Ini Yang Sudah Disemprot Oke Semoga Bermanfaat Video Saya Saya Terima kasih Mudah-mudahan Saya bisa Cepat-cepat Buat video Yang lainnya Lagi Atau Update Yang lain Lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Eh Jangan lupa Untuk Subscribe Ya Biar Tambah Rajin Buat Videonya Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax